Bahwa sesungguhnya Indonesia juga mengalami gonjang-ganjing yang semakin tidak karu-karuan buruknya Makin bergerak waktu ke depan, makin bertambah bulan, makin bertambah buruk kebijakan-kebijakan yang dilahirkan Untuk memberangus segala macam bentuk kebangkitan Islam di Indonesia Ulama-ulamanya mendapatkan diskriminasi yang sempurna Satu persatu difitnah, dicekokin dengan berbagai macam judul-judul yang sangat buruk untuk ditangkap Lalu dibungkam Satu persatu ulama-ulama kita telah dibuat diam Dibuat tidak lagi mempunyai akses kepada umat dan tidak berbicara kepada umat Satu persatu Dan juga tokoh-tokoh masyarakat kita Habib-habib kita Kiai-kiai kita, syekh-syekh kita Satu persatu di seluruh wilayah ditekan Di seluruh provinsi se-Indonesia saat ini benar-benar ditekan Luar biasa Saya ingat beberapa tokoh ulama di Aceh Di Medan, di Riau Saat ini mengalami tekanan-tekanan yang di ahsyat Sumatera Barat Jambi, Palembang Terus bergulir sampai ke Lampung Jangan ditanya kalau negeri Jawa Dan terus sampai Sulawesi Sampai ke Kalimantan Ibarat Allah bagian mana saja Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Ulama-ulama yang mampu Ulama-ulama yang garang Mampu menyatukan umat Membangkitkan umat Dan garang Menyuarakan kebenaran Pasti dibuat lumpuh Ini yang terjadi saat ini Kemudian Apapun bentuk gerakan umat Yang sifatnya jamaah Dipretelin satu persatu Ditangkapin aktivis-aktivisnya Sehingga dijadikan lumpuh Ya Allah, Ya Rab Apa yang sebenarnya terjadi? Baru-baru ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Siapa namanya? Ria Mizad Ria Chudu mengatakan Siapa yang mengatakan PKI tidak ada Sungguh orang tersebut Telah membual di negara ini Sungguh kebangkitan PKI Begitu nyata saat ini di Indonesia Apa yang mereka lakukan selama ini Adalah bahagia daripada Makar mereka Untuk kembali menguasai Republik Indonesia ini Dalam program Revolusi Dendam Ibarat Allah yang kami muliakan Maka melihat dari semua ini Saya menyarankan kepada setiap kita Iqdatlah Ini saran saya Iqdatlah Bersiap-siaplah Mentalnya perlu dipersiapkan Banyakkan doa kepada Allah SWT Jangan minta perang Tapi siapkan mentalnya Siapkan diri untuk segala sesuatu yang terburuk Siapkan diri untuk segala sesuatu yang terburuk Bila terjadi apa-apa Tampillah paling depan Karena kematian kita Tidak akan dipercepat Dengan memasuki kancah pertempuran dan peperangan Kalau itu harus Dan larinya kita dari pertempuran Tidak akan memperlambat kematian kita Kita tetap akan meninggal dunia Pada jadwal Yang telah ditentukan di Loh Mahfuz Persiapkanlah diri Wahai kaum lelaki Wahai para pemirsa dan pendengar Ceramah setia Uzma Media TV Channel Dimanapun berada Wahai para ummahat Bakar semangat para lelaki kita Para suami-suami kita yang beriman Agar mereka bersiap-siap melindungi agama ini Melindungi tanah air yang tercinta ini Melindungi para ulama dan membela Islam ini Walau harus Dengan nyawa sekalipun Karena Siapa yang telah pergi Nyawanya melayang Sesungguhnya dia telah mendapatkan kartu Atau tiket Siap menyelamatkan 70 keluarganya pada hari kiamat Kebaikan itu telah disematkan kepadanya Apabila dia terpilih Dan ingat Sekali lagi Orang yang hidup di zaman ini Pada fase keempat Dia tidak punya pilihan Kecuali wajib menjadi pejuang Saat ini kita berjuang Menyuarakan kebenaran Bergerak di atas kebenaran Ibarat Allah yang kami muliakan Oleh karena itu Tugas umat Nabi Muhammad Pada fase keempat ini adalah Persiapkan segala kekuatan yang bisa Apa yang bisa dari segi persiapan kekuatan kita Keilmuan, keimanan, amal soleh Dan persiapan fisik Juga persiapan mal Persiapan mal Disiapkan betul Ini mal saya Bukan untuk tabungan beli tanah Bukan untuk tabungan beli rumah Bukan untuk tabungan untuk persiapan-persiapan Sifatnya kebendaan dan ke duniawian Tetapi persiapan untuk membeli senjata Persiapan untuk menghadapi hari-hari berat Dalam kecah peperangan Allah hidup ya Allah Saya rela untuk bersumpah Di hadapan Allah saat ini Dan bapak-bapak ibu-ibu yang menyaksikan sekarang ini Seluruh dunia Serentak akan panas dalam bara peperangan Dalam waktu-waktu yang sangat dekat ini Oleh karena itu Sekali lagi Pilihan yang terbaik bagi kita di akhir zaman ini adalah Segala kekuatan yang kamu bisa Persiapkan Apapun kekuatan yang bisa Hari ini persiapkan Satu saja caman kita dalam dada kita ini Saya siap menjadi seorang mujahid Dan saya siap untuk syahid Jemputlah itu Sampaikan kalimat itu Mendalam kelubu hati ini Jika tidak terjadi perang Kita sujud syukur kepada Allah SWT Kita benci dengan perang Betul tidak? Kita benci dengan bentuk apapun peperangan Jika tidak terjadi Semoga negeri ini Dibalikkan oleh Allah Menjadi Selamat Rukun Damai Tetapi jalannya seperti apa Hari ini tidak nampak jalannya Namun Bila Allah maukun Faya kun Gampang bagi Allah Tapi jika terjadi Apa yang digambarkan oleh Rasulullah Dan apa yang digambarkan Rasulullah Pasti akan Terjadi tentunya Maka kita semua sudah punya nyali Dan punya mental Kita semua sudah punya persiapan Persiapan terbaik kita adalah Iman Ilmu Doa Dan amal Saya ulangi Persiapan terbaik kita adalah Iman Ilmu Doa Dan Amal Nah persiapan kelima adalah Fisik dan harta Begitu loh Bagi yang muda-muda nih Fisikkan juga kepada istrinya Agar nyalinya jadi sama Para ibu-ibu kami Bakar nyali para suaminya Agar bersiap-siap untuk menjadi Pembela NKRI ini Dengan harga apapun Pembela NKRI berarti Kita Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala Bela agama Allah Di NKRI ini Maka NKRI ini akan selamat InsyaAllah Ta'ala Terima kasih after